Intro Salam sejahtera, Saudara-saudara yang terkasih. Jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI. Sapa Gembala saat ini mengambil tema Menjadi Nomor Dua Dengan Bahagia. Saudara-saudara, bagaimana perasaan Anda ketika Anda dinomorduakan, disepelekan, tidak dianggap yang istimewa? Atau bagaimana perasaan Anda ketika suatu kali Anda mengalami sebuah kekalahan? Saudara, David McLean pernah melontarkan sebuah ide tentang masyarakat berprestasi. Intinya, hidup itu harus menjadi nomor satu. Dan entah bagaimana, virus menjadi nomor satu inilah yang kemudian dengan cepat menyebar, merasuk ke seluruh dunia. Fundamental idenya adalah kehidupan ini hanya layak dinikmati, hanya layak dijalani jika menjadi nomor satu. Oh saudara, tentu ada banyak hal positif yang dihasilkan oleh dorongan berprestasi ini. Namun, itu bukan berarti tanpa ongkos negatif. Dalam rangka menjadi nomor satu, seringkali orang saling menghancurkan budaya persaingan, saling mengungguli, saling mengalahkan, kerap menghasilkan bencana kemanusiaan dan bencana sosial. Budaya saling makan, saling fitnah, baku bunuh terjadi bahkan di kalangan sanak sendiri. Makan apa saja, makan siapa saja, makan tulang kawan bahkan. Itu pun dilakukan asal menjadi nomor satu, asal menjadi pemenang. Buat penganut orang yang hidup menjadi nomor satu ini, kalah adalah aib. Menjadi nomor dua adalah neraka. Sesara inilah kekeliruan zaman, mengapa demikian? Sebab sesungguhnya bukankah dari kecil kita ini sudah belajar bahwa kalah juga indah. Mari kita ingat pengalaman kita ketika kita bermain home pimpah. Atau batu, kertas, gunting. Apakah kita selalu menang? Atau saat kita bermain bengsuit, sujlek, begitu. Bukankah menang dan kalah silih berganti? Dan bukankah kalah juga indah dalam permainan itu? Bukankah menjadi nomor dua tidak mengurangi kebahagiaan permainan? Saudara-saudara, mari kita lihat. Bila pecinta nomor satu berfokus pada menjadi hebat dan menjadi juara, tidak demikian dengan pecinta nomor dua. Pecinta nomor dua berfokus pada menjadi baik dan menyentuh di dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa dunia ini tidak hanya membutuhkan orang-orang hebat dan juara, tetapi kehidupan ini membutuhkan orang-orang baik yang bersedia menyentuh. Sebab serserah, sesungguhnya bukankah tidak ada nomor satu bila tidak ada nomor dua? Tidak ada puncak gunung jika tidak ada batu-batu di bukit dan di dasarnya. Tentang hal ini, mari kita belajar dari firman Tuhan seperti dikatakan dalam kejadian pasal 13, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah perpisahan Abraham dan Lot. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh Lembah Yordan baik airnya seperti Taman Tuhan, seperti Tanah Mesir, sampai ke Zohar. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di Tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Sebenarnya konteks dari kitab kejadian ini adalah perkelahian, pertengkaran gembala-gembala Lot dan gembala Abraham. Ketika jumlahnya makin banyak, lahan sempit mereka berput, lalu mereka bertengkar. Konflik para gembala Abraham dan Lot ini dilihat oleh Abraham sudah pada taraf membahayakan. Persaingan berebut lahan rumput hijau sudah terinfeksi oleh virus makan tulang kawan. Dan itulah sebabnya Abraham menawarkan, mari kita berpisah. Sekalipun Abraham lebih tua dan Lot sesungguhnya hanya ngenger mengikut Abraham, tapi Abraham mengalah. Dia mempersilahkan Lot menjadi yang nomor satu memilih mana daerah subur yang akan dia pilih. Dan Abraham rela menjadi nomor dua dengan bahagia. Mengalah menjadi baik dan menjadi menyentuh. Secara Lot, keponakannya yang lebih muda, yang ngenger itu, lalu kemudian memilih daerah yang paling subur, lembah Yordan. Abraham mempersilahkan dengan bahagia dan rela. Lalu kemudian Abraham memilih ke arah yang lain. Abraham rela menjadi yang nomor dua, menjadi orang yang baik dan menyentuh. daripada menjadi orang pertama dan hebat. Sera-sera dengan itu, Abraham menjadi bukit-bukit dan dasar dari gunung yang menopang puncak gunung itu. Sejarah dunia dipenuhi orang-orang macam Abraham ini. Ada banyak. Jika Alkitab punya kisah tentang Abraham, demikian juga cerita dari sejarah India. Perhara India dapat dihindarkan. Karena Mahatma Gandhi dengan rela dan bahagia memberikan kursi Perdana Menteri kepada Nehru. Sebuah keputusan yang menyelamatkan India. Dan sekaligus membuka ruang bagi India untuk tumbuh tanpa diganggu oleh virus menjadi nomor satu. Saudara, jika India punya Gandhi, Indonesia punya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah legenda Indonesia. Sejarah kemerdekaan mencatat kisah yang menceritakan beberapa kali Muhammad Hatta berbeda paham dengan orang nomor satu saat itu. berbeda dengan Pak Karno, Bung Karno. Namun sejarah-sejarah, demi menyelamatkan Indonesia, dengan memainkan peran menjadi nomor dua, Hatta mengambil peran itu dengan rela dan bahagia. Anda lihat, ada banyak hal baik ketika orang sedia menjadi nomor dua, menjadi baik, menyentuk, dan memberkati. Sejarah-sejarah, apakah menjadi nomor dua itu berarti hidup tanpa daya juang dan fatalistik? Oh, sama sekali bukan. Di nomor berapapun kita hidup, hidup itu selalu membutuhkan kerja keras. Hidup itu membutuhkan perjuangan dan keuletan, keseriusan, memainkan peran yang melekat pada diri kita. Dan itulah yang dilakukan Abraham. Itulah yang dilakukan Gandhi. Itulah yang dilakukan oleh Bung Hatta. Sejarah, ada orang yang mengatakan bahwa manusia adalah homoludens, insan yang bermain. Dan karena itu, hidup adalah seni bermain. Lihatlah, indahnya sebuah permainan bukan terletak pada kalau Anda selalu menang. Indahnya sebuah permainan justru terletak pada keseriusan setiap orang yang turut bermain untuk bermain dengan perannya dengan yang terbaik yang ia bisa. bermain dengan bahagia dan rela memainkan peran yang melekat padanya. Kalau Anda main peta umpek, waktunya sembunyi, sembunyi dengan serius. Waktunya berjaga, berjaga dengan serius. Saudara, keseriusan itulah yang membuat permainan itu menjadi indah, bukan? sebaliknya, permainan apapun akan menjadi petaka dan membawa luka kalau mereka yang bermain, bermain sekadarnya atau bermain dengan tidak mengambil peran yang harus ia mainkan dengan baik. Jadi, selamat bermain di nomor berapapun Anda sedang berada. Mainkan peran Anda dengan yang terbaik. Selamat menjalani hidup dengan bahagia. Kadang kita harus mengalah, menjadi orang yang baik dan menyentuh agar kehidupan terberkati. Selamat, selamat berkarya dengan bahagia, dengan peran yang melekat pada diri Anda. Ayo, kita mainkan saja dengan serius. Tuhan memberkati kita sekalian. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.